Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah subscribe lagi Semoga kalian sehat Berkabar-kabar untuk kita semuanya Gimana kabar kalian sehat Waras, rosak, kuat, kayak disama Saya Allah kasih mendoakan yang lagi sakit Yang masih di rumah sakit yang berjuang Dengan impus dan obat-obat Semoga Allah angkat sakitnya Teman KSM juga yang lagi flu, batuk, pilek Gatelan ya cuy ya Semoga cepet sembuh Teman KSM yang masih berkeluh dengan dep kolektor, rentenir, pinjol Dan lain sebagainya Semoga Allah angkat Ya dimudahkan dalam membayar Teman KSM yang lagi bahagia juga Tentunya jangan lupa bersyukur Yang habis ditalak tiga sama suaminya juga semangat Ada aja Cerita mama tua kaplak tuh Aduh ada aja Kayak TSM telpon Kenapa KSM habis ditalak tiga Ada-ada apa ya Perlu gak sih dibahas Tapi hari ini kita gak bahas itu ya KSM mau berbagi satu Motivasi nih Ini sebenarnya bisa menjadikan pembelajaran ya Untuk anak-anak luaran di luar sana ya Yang overstay Yang peperan Cepet pulang Selagi kamu masih nafasnya masih ada gitu kan Belum sakit pulang ke Indonesia cuy Karena kalau kalian meninggoy disini ya Dalam keadaan overstay Susah Belum tentu ada yang Apa sat-sat-sat gitu ya Nolong kalian gitu kan Dan kalian tuh kalau misalkan overstay disini Kerja keras ya Karena Kalau sakit bayar sendiri Kalau misalkan kamu Apa namanya Pemulangan ya Beli tiket sendiri Terus kalau misalkan Nauzubilan mendalik Sampai meninggal dunia Setidaknya Kamu harus siapkan uang Seratus juta ya Tuh itu aja tuh Jadi kalian tuh kerja keras Sayun cuci piring Ribuan piring Cuci kan ya Cuci piring Untuk bekal saya Kalau mati disini Kak Isang Kalau ngomong Ceplos-ceplos aja Ya udah biarin aja ya Biar sadar diri gitu kan Yampuin dulu Pro 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 Kayak Isang yang merangin Anak-anak overstay Pekerja migran Yang resmi jadi TKC Eh kamu butuh pekerjaan Dilegal gak Sini 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 Ada kerjaan nih buat kamu Kitanya kerja Jaga nenek Jaga anak Di rumah Kerja sampingan kita apa Merekrut Pekerja ilegal Siapa Buat kalian pekerja migran resmi Yang menjadi ketai kacetai kacetai Di luar sana Semoga Allah cepet Cepet apa Kak Isang Ya cepet aja Jadi buat kalian ya Yang pekerja migran resmi Yang mempekerjakan pekerja ilegal Good Keren kalian Ya Pasal Kak Isang Kak Isang yang merangin Dia yang Merekrut pekerja ilegal Nah buat kalian pekerja ilegal ya Yang mau di kaki tanganin Sama pekerja migran Pekerja migran resmi gitu Selamat Jadi kaki tangannya Jadi baunya Kerja rodi Rai itu 15 ribu 20 ribu Habis itu Jangan sakit ya Kalian tuh gak boleh mati disini Mahal Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Baru pembukaan Udah marah-marah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Eh Kak Isang mau bagi Kisahnya Ibu Marty ini ya Masih ingat gak kasusnya Ibu Marty ini Yang mau pulang ke Dampit Yang apa Pemikirannya itu kembali ke Masa mudanya ya Dimana dia Yang dia ingat itu Dia punya suami Di Indonesia Dan dia juga punya anak Yang lagi kuliah Memori itu yang terekam cuy Bahkan dia juga lupa Kalau ibunya tuh Sudah almarhum gitu cuy Saking sudah 14 tahun Dia menjadi overstay di Hongkong Nah satu tahun setengah Dia terbaring di rumah sakit Cari tas Ini dokternya bagus banget Nah baru tadi telpon ya Mengabarkan bahwa Ibu Marty ini itu Sengaja Tidak dikeluarkan Dari rumah sakit Karena Dari dulu Itu gak ada yang jengok cuy Bayangin kalian Dia itu Awal mulanya tuh Dibawa ke rumah sakit itu Dalam keadaan yang Dimasukin selang hidungnya ya Makannya juga dari selang gitu Nah Satu tahun setengah Dia berbaring di rumah sakit Nah baru tuh Ada satu orang Dua orang Yang ngejenguk ya Sekarang Ibu Martini Diurus sama Kaisam Alhamdulillah ya Buat kalian juga teman-temannya Yang mensupport Ibu Martini Silahkan datang Ke rumah sakit caritas ya Lantai 11 Bed 23 Ibu Martini Sakit apa Kaya Tisam? Sekarang udah jadi inces Udah lucu Kalau Kaya Tisam itu Nengok tuh Selalu dikucir dua gitu kan Biar fresh Nah Kaya Tisam lagi pendampingan Ibu Martini Sampai pulang Kedampit lagi Kok Kaya Tisam Nolongin anak overstay sih Kenapa? Karena usianya 59 tahun Dan Kaya Tisam itu terharu Atas kisahnya ya Nah ini kasus Jana Dan kasus ini Ini adalah kasus Last ya Kaya Tisam nolong overstay Setelah ini Wih kita pabrat lagi nih Biar pulang aja Anak-anak overstay ini ya Jadi ceritanya cuy Seorang adek Ini adeknya Ibu Martini Menghubungi Kaya Tisam Kaya Tisam Boleh gak Saya minta Kakak saya pulang Kedampit Kasian Kaya Tisam Hatinya begitu hampa Di rumah sakit Satu tahun setengah Dia gak kelihatan Saudara Gak lihat apa Gak lihat dunia luar Dan lain Saya merasakan Kesepian Di hatinya Ibu Martini Loh Satu tahun setengah Kaya Tisam Bayangin Bagaimana punggungnya Panas gitu kan Tidur aja Makan bubur aja gitu kan Terus Ibu Martini Gimana Punya suami gak Punya Kayak Tisam Anaknya udah kuliah Dia itu Kakak saya itu Dari tahun 2010 Dia itu gak pernah pulang Ke rumah Berarti kan 14 tahun ya Ya overstay 14 tahun cuy Disini Terus dia tuh kerja keras Disana tuh Untuk menyekolahkan anak Cuma saat sakit Dia ini bener-bener Dicampakan oleh Suami sama anaknya Anaknya tuh Bener-bener Tidak dikasih akses Untuk menghubungi Si Ibu Martini Jadi Ibu Martini Dalam Keadaan duka Hatinya Makanya pertama kali Kita Apa namanya Nengok Ibu Martini Itu yang Yang dikenang Dalam hidupnya itu Saya punya anak Anak saya kuliah Nama suami saya Ini Saya dari Dampit Rumah saya Pinggir terminal Sedih gak sih kalian Di usia 59 tahunnya Dia Terpaku disini Entah siapa yang bisa Menolong dia Untuk surrender pulang Otomatis ada orang Yang harus bergerak Untuk Apa namanya Memperjuangkan Ibu Martini Kalau mau pulang Ya kan Otomatis harus ada yang orang Yang sat-sat-sat-sat Nah alhamdulillah nih Ibu Martini ini Mendapatkan pantauan Dan Perhatian dari generasi 1,2,3 Terima kasih buat Mama Tua Kapak Yang rajin Yang ngelakuin Ibu Martini Bantu Kayatisam Gerakin kakinya Jadi Ibu Martini ini Kayak sakit asam urat Nah sekarang udah Better ya Udah segar Siap Nah sekarang itu Kayatisam itu Subhanallah ya Kayatisam itu Mendampingi Ibu Martini Ini udah jalannya mungkin ya Sekali lagi Ini udah jalannya Ibu Martini Kayatisam itu sama Rumah sakit Sama pihak rumah sakit Itu bingung Datanya Ibu Martini itu Gak ada cuy Paspornya Dan lain-lain Nah Kayatisam itu Nyuruh orang kan Yang untuk ngurus Ibu Martini ya Terus dia ini Beresin Lemarinya Ibu Martini Nemulah sebuah berkas cuy Dibukalah tuh Reot Ya kan Lemarinya Ibu Martini tuh Sambil beresin si incesnya Kayatisam ini Ya kan Kayatisam udah nganggap Ibu sendiri ya Terus pas dilihat berkasnya Ketemulah berkas cuy Dimana si Apa namanya Temen Kayatisam ini Nanya ke susternya Ini berkas apa Oh iya Ini kita cuma kehilangan Paspornya aja Yang belum ketemu Oh ada kita Untungnya kemarin itu Adeknya ngasih Paspor sama KTP Wah Haiwo Haiwo katanya Yaudah nanti kita proseskan deh Iya kita pengen cepat pulang Katanya Oke 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 Katanya Ada titik terang cuy disitu Akhirnya hari ini tuh Ditelepon dari pihak rumah sakit Katanya Ibu Martini Ini sudah oke Untuk dibantu surrender cuy Dan bilnya rumah sakit ini Sudah keluar di angka 5.500 cuy Untuk biaya rumah sakitnya Selama satu tahun setengah Dokter itu kebetulan ketemu Sama dokter yang nangani Ibu Martini Dan dokter ini Bener-bener Men-support Ibu Martini Kalau mau pulang ke Indonesia Kata dokternya kayak gini Dulu itu Ibu Martini tuh Nggak ada yang jenguk Katanya Begitu kosong Hampa disini sendirian Nah Sengaja memang Ibu Martini ini Kita Apa namanya Asuh lah disitu Maksudnya dikasih tempat lah Di caritas itu cuy Karena dia tahu Kalau Ibu Martini ini Tidak bisa berjalan Awalnya Terus Dia juga Nggak punya teman Terus Dia juga nggak punya rumah Katanya Jadi kami membiarkan Ibu Martini itu Untuk tinggal di salah satu Ranjang rumah sakit caritas Wih keren Diasuh Sama pihak rumah sakit Ibu Martini Katanya sih cuy Ibu Martini ini Banyak yang bersaksi Kalau dulu itu Dia tuh baik Suka ngasih makan Orang Suka gratisin makanan Lagi masa jayanya tuh ya Di masa-masa jayanya Overstay Kayak kalian tuh Yang suka jualan tuh Ya kan Diatanya baik cuy Suka Suka bagiin makanan Nah mungkin itu Yang menolong dia Sampai dirawat Bener-bener dirawat Oleh rumah sakit caritas Itu bener-bener Dari dia koma Masuk dari selang Sampai sekarangnya Sudah happy lagi Masya Allah Terus akhirnya Ya udah dok Kalau misalkan kayak gini Bisa gak kita cabut Untuk pemulangan Bisa katanya Bisa cuy Ini titik terang Dimana kita Bisa membawa Ibu Martini pulang Kedampit Ini pertanyaannya Nanti ada orang Yang harus Dampingi Ibu Martini Ini dalam penerbangan Masa kayak Tisam Antarin ke Juanda Terus balik lagi Ke Hongkong Wis Orang kaya sekali Tapi nanti ya Kita cari Mudah-mudahan aja Bisa dititipin Di maskapa ya Ibu Martini ini Terus kan Dijemput sama pihak Keluarganya Wis mantap Momen itu yang Lagi kayak Tisam Tunggu dimana kita Bisa mewujudkan Permintaan Apa namanya Adeknya yang ingin Merawat cuy Adeknya ini Gak apa-apa Kaisam Suaminya mencapakan Anaknya mencapakan Itu adalah kakak saya Selagi dia masih hidup Saya ikhlas ridho Untuk merawat dia Mantap Apas ya Janji sama Kaisam ya Kalau bisa kita pulangkan Ibu Martini Rawat baik-baik Di sisa umurnya Cuma disini Pembelajarannya cuy Ibu Martini ini kan Overstay Dia punya pemikiran Wah kerja keras disini Untuk nyekolahin tinggi Anaknya Untuk membahagiakan Keluarganya Tapi Kita gak pernah tahu Saat kita sakit Kita malah dicampakkan Ini pembelajarannya Apa satu Saving money for yourself Jadi Simpan uang Untuk dirimu sendiri juga Kita boleh sayang Sama keluarga Tapi kita juga harus sayang Sama diri kita sendiri Jadi kita pun Menyiapkan masa depan Harus siap Siap gitu Nah Yang ini yang kakai Sama itu Wanti-wanti Untuk anak luaran Overstay Bukan hanya luaran sih Kita juga pekerja mikiran Harus Apa namanya Bisa gitu Untuk mengatur Keuangan kita ke depannya Kita gak Kita tuh bukan Masa jaya Sekarang aja Kita juga akan Melewati masa sakit Masa dimana Ujian itu Bertubi-tubi Kita tuh harus siap Disitu gitu Nah ini Ibu Martin ini mungkin Tipikal orang yang Sayang keluarga Apapun yang terjadi Jualan Bat-bat-bat Untung Ayo-ayo Sekolah anak Tiba-tiba Saat sakit Ditinggalin Ditinggalin Dicampakin Gitu aja Aduh Tapi kebaikan Kembali kebaikan dia Ya kan Kebaikan yang menolong dia Masih punya harapan Pulang ke dampit Dalam umur yang panjang Amin Nah Ibu Martin ini Semoga bisa Kayatisah menjadikan Contoh untuk kalian Yang anak luarannya Ini Lihat Empat belas tahun Satu tahun setengah berbaling Di rumah sakit Caritas Alhamdulillah Biaya rumah sakitnya Murah cuma Rp6.000 Tapi belum tentu Kalian Iya gak sih Nah besok Kayatisah maksana Ke rumah sakit Untuk bayar Rp6.000 Dan kita proses Surrender Back to Indonesia Dump it Coming soon Eh Kak Isam bahagia Kak Isam kok Di Apa namanya Kok Kak Isam tuh bahagia sekali sih Nolong-nolong orang Kayak gitu Gak tau ya cuy ya Kita tuh kalau misalkan Sudah ada di titik ujian Terus kita menikmati ujian Yang Allah kasih Itu tuh Kita tuh kalau di uji sama Allah Harusnya kita bahagia cuy Serius Karena saat kita di uji Itu adalah Allah itu Lagi Lagi membuat kita itu Akan derajatnya semakin naik Jadi saat kalian di uji sama Allah Itu bukan mengeluh cuy Tapi karena tuh bahagia Ih nikmat sekali ya ujian saya Jadi kalau kalian Kalian di pinjol ya Gak usah pusing Ya Allah saya kelelit pinjol Astagfirullahaladzim Nikmat sekali Ditagi utang Bisa gak sih mikir kayak gitu Saat kalian di uji Saat kalian menikmati ujian kalian Dan menganggap bahwa Allah itu sayang sama kamu Melewatinya akan mudah Nah itu Belajar Menikmati proses ujian itu Dengan rasa bahagia Supaya mudah jalannya Ya ini kayak Ibu Martini nih Dibikin enjoy aja Dan Alhamdulillah Allah itu membuka tuh jalannya tuh Sat-sat-sat gitu Kayak puzzle yang lama hilang gitu Tiba-tiba ada lagi Kayak paspornya tiba-tiba ada KTB-nya tiba-tiba ada Dokumennya tiba-tiba ketemu Ketemu sama dokternya Dokternya respect Langsung bil rumah sakit keluar Kayaknya tuh mudah gitu Alhamdulillah ya Ini atas berkat dukungan Support generasi 1, 2, 3 Dan semangat kita bersama Jadi buat kalian yang mau nengok Ibu Martini sebelum pulang ke Dampit Silahkan ya Masih ada di caritas Lantai 11 Dia tuh sangat happy Doyan makan Dia tuh doyannya roti sisir Makan aja Masya Allah Mungkin itu sharing guys Hari ini semoga menjadikan Pembelajaran dan motivasi Buat kalian yang gak mau pulang Pulang Sebelum susah ke pemulangannya Kayak Ibu Martini Selama kamu overstay 1 bulan 2 bulan Cepat surrender Ke gedung enforcement Apa namanya Sungguhan O Exit B Keluar Itu udah keliatan gedung Tapi gedungnya jangan masuk ke Domestic helper ya Yang di gedung enforcementnya Naik I want to surrender Nanti kamu dijemput Dari lantai 13 Kamu naik ke lantai 13 Ngomong O Song Fannya naik Uyuh keren Kayak Izan tunggu ya Buat kalian yang anak-anak Coverstay Buat pulang secepatnya See you next video Bapak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa doakan Ibu Martini Semoga Proses pemulangannya Cepat banget Amin Babalamin Bye bye